Amin Kecalumah Kata Nidibata Siah Ketirpangbeling Yohannes Ayat 1 Ayat 1 Yohannes 3 Ayat 1 Sampai dengan ayat 17 Bapak ibu saudara-saudari Baca juga Dalam litin Tapi saya membacanya Dalam Alkitab Adalah seorang farisi Yang bernama Nikodimus Seorang pemimpin Aga ayat Ia datang pada waktu malam Kepada Yesus dan berkata Rabbi kami tahu Bahwa engkau datang Sebagai guru Yang itu seorang Sebab tidak ada seorang Yang dapat menghadapkan Tanda-tanda Yang engkau adakan Jika Allah Tidak menyertai Yesus menjawab Katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang Tidak dilahir berdua Yang tidak dapat melihat Kerajaan Bagaimana Kerajaan Bagaimana Bagaimana Mungkin seorang Dilahirkan Kalau ia sudah Dapatkah ia Masuk kembali Kedalam rahim Ibu nya Dan dilahirkan Jawab Yesus Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika seorang Tidak dilahirkan Dari air dan roh Ia tidak dapat Masuk ke dalam Kerajaan Apa yang dilahirkan Dari daging Adalah daging Dan Apa yang dilahirkan Dari roh Adalah Janganlah Tauhira Karena aku berkata kepadamu Kamu harus Dilahirkan Tidak Agin bertiuk Kemana ia mau Dan Engkau mendengar Bunyi Tetapi Engkau tidak tahu Dari mana ia datang Atau kemana ia pergi Unikirlah Halnya dengan tiap-tiap orang Yang lahir dari roh Nikodinus menjawab Katanya Bagaimana Mungkin Hal itu terjadi Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel Dan engkau tidak mengerti Hal-hal itu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Kami berkata-kata Tentang apa yang Kami ketahui Dan kami bersaksi Tentang apa yang Kami lihat Tetapi Kamu tidak Menerima Kesejahteraan Kami Kami tidak Percaya Waktu aku berkata Kami berkata Dengan kamu tentang Pal-pal dunia Bagaimana Kamu akan Berkata Kalau aku berkata-kata Dengan kamu tentang Pal-pal sodara Tidak ada Seorangpun yang telah Naik ke sodara Selain daripada Dia yang telah turun dari sodara Yaitu Anak manusia Dan Dan sama seperti Musa meninggikan Pulau di padang Guru Dan juga Anak manusia harus Ditinggikan Supaya setiap orang yang Percaya Kepadanya Beroleh hidup yang Bekal Karena begitu besar Beroleh hidup yang Sehingga Ia telah Mengaruhi Anaknya Supaya setiap orang yang Percaya Tidak Binasan Melainkan Beroleh hidup yang Tidak Sebab Allah Mengutus anaknya Kedalam dunia Bukan untuk Menghakimi dunia Melainkan Untuk Menyelamatkannya Boleh Dia Luar biasa Rambu Dimin Bhusadalion Orogami Terkenal 30 tahun Nasau Maribu Percaya Percaya Vaya Jika Masjah Tidak Pasti Tidak 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 Tak Tidak Mata Tidak Ketik Tuhatik sama Nami Begak Tuhatik jalan kuwi inang Nami Aguhi pengguladuan pacar pasuk-pasuk pengguladuan Aguhi tikyo marjas jalan markabaya Marsasak tau Orang anak ini menegungkan pendiwasan Penetapan mematau iman Hapusin tau Nih iya takut Baka sampai mula adliat kainan Tampak ibunya Anaknya ibunya Sasak tau Lalu kebikuti Amun siyan Inang Tampak siram Kulpat gino Siyan Kulpat gino Siyan Tampak siram Bangalau Siyan Tampak siram Kulpat gino Tampak Kulpat gino Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. 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 Tidak ada pintu. Kalau Abraham di benar-benar kolekannya berbuah. Abraham patut dia bermenjah. Abraham patut dia bermanggah. Tetapi tidak dihadapan Tuhan. Saya di SK dan dihadapan beresok serpong ini. Hanya esat menempatkan dan tak menggaji. Tetapi yang memberikan gaji malah cuy. Ima hati beresok serpong. Itu bukan hadiah. Tetapi itu adalah hak. Bapak Ibu saudara-saudari bekerja dalam satu bulan. Menerima upah. Itu adalah hak. Bukan pemberian. Tidak ada penanggungan apa-apapun. Masa percaya kepada yang membenarkan orang cahat. Siapa yang dibenarkan itu? Adalah orang cahat dari kejahatan yang dibenarkan. Asal percaya kepada yang membenarkan orang cahat. Orang-orang cahat dari kejahatan. Bagaimana hasil dapat diubah Diperbahagi Agar manusia dapat benar Memiliki kehidupan kekal Dapat melihat kerajaan Allah Jangan melihat bagaimana Supaya masuk ke dalam kerajaan Allah Kalau manusia 6 ayat 33 mengatakan Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Berarti kerajaan Allah tidak dapat Denkisahkan dari kebenarannya Jangan kita melindungkan Menginginkan Melihatkan bahwa kerajaan Allah Tetapi tidak membutuhkan Tidak peduli tentang kebenaran Tuhan tidak perlu kebenaran itu Tetapi saya ingin kerajaanmu Dan rindu diau Tuhan hati korangmu Saya tidak dukung Tuhan Dan rindu diau Tuhan hati korangmu Saya ingin mengbutuhkan Tuhan hati korangmu Tuhan hati korangmu Tetapi hanya mengbutuhkan kerajaanmu Tuhan hati korangmu Kerajaan Allah tidak dapat Terpisahkan dari Tuhan hati korangmu Mau melihat Termasuk ke dalam kerajaan Allah Tuhan hati korangmu Tuhan hati korangmu Karena Yesus adalah Tuhan hati korangmu Kerajaan Allah dan kehidupan Tuhan hati korangmu 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 Enak dan nikmat dunia ini Tuhan Tidaklah saya mau itu Yesus Hanya senang-senang ajalah Tidak perlu Tendiri kamu Yesus Tuhan hati korangmu 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 Karena memang salib itu adalah sebuah bagi orang-orang Yahudi dan Inggris. Dan salib itu adalah hal yang sangat sulit dimengerti oleh orang Kristen saat ini. Kalau memang orang Kristen mengerti salib Kristus dapat begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang sebetarnya harusnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Salib Kristus itu harus menjadi bionoti kekristianan. Karena disitu bahasnya daripada pengbenaran. Mengapa pengungkapan kerajaan Allah dalam diri Yesus harus mati? Mengapa pengungkapan pendirian kehadiran kerajaan Allah itu Yesus harus menderita tersalib dan mati? Karena itulah hakikat dari keluargaan kerajaan Allah yang bersifat profayu. Karena itu warganya pun harus berkualitas rohani. Hidup rohani, pikiran rohani, hati rohani. Bukan duniawi. Karena berpusat pada pengungkapan Kristus. Kerajaan Allah juga dihukumkan dalam peraksanaan kehadiran Allah. Kerajaan rohani di mana? Jangan pisahkan. Kerajaan rohani di mana? Jangan saya merindukan untuk melihat dan masuk kerajaan Allah. Tetapi tidak menginginkan kehadiran Allah. Kita sering dapat dipakai pusatannya saudari. Kita selalu mengatakan dengan lantang. Dengan lantang. Dengan kebat. Dengan sebalat. Tua bapak kami yang disuruhkan. Saya lomah barang jamu. Saya saukma. Lomoh. Segala hal. Lomoh. 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 Apakah itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah melakukan kehadiran Allah. Lomoh. 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 Ais omaktis, bertobatnya, karena kerajaan Allah sudah dekat, karena kerajaan Allah adalah tempat Allah mencurahkan segala bentak-bentak tempat ini. Karena kerajaan Allah adalah tempat Allah mencurahkan segala bentak-bentak pendahui bagi ini. Maktifitas kerajaan Allah harus dimengerti di terima dalam hati memanik, bukan batik. Yang jelas dimengerti agar dapat melihat dan masuk dalam kerajaan Allah dengan lahir kembali. Inilah percakapan Yesus dengan Nicodemus, seorang pemimpin agama Yahudi dan juga alih tawuran mahal guluh agama Yahudi. Dia tidak akan menjumpai Yesus pada malam hari, tetapi dia tetap ragu-ragu. Dia tidak mampu mengaku dan percaya bahwa Yesus namanya sias anak Allah. Dia tidak sampai kepada puncak pengakuan dan percaya. Karena kami pada hari ini, minggu 16 kemarin, kamu sampai kepada puncak pengakuan dan kepercayaan. Bukan hanya menurutku percaya, tetapi harus membuktikannya di dalam kejahatan pendahui. Karena di Bapak Ibu, saudara-saudari, orang tua dan pada anak-anak kita yang membaku dan berpunyai. Bapak Ibu telah berpunyai dan berpunyai dan berpunyai dan berpunyai dan berpunyai. Apa yang Bapak Ibu jawab, ketika mereka berpunyai dan berpunyai dan berpunyai dan berpunyai dan berpunyai dan berpunyai dan berpunyai. Pada Alam Bapak Ibu, Tuhan, tapi berpunyai dan berpunyai dan berpunyai dan berpunyai dan berpunyai dan berpunyai dan berpunyai. dimuat ini, dimuat di sini apa yang mau aku yang saksikan dirimu dan percaya kepada mehidup ini mempertegas itu dimuat kalau di situ apa apapun yang terjadi apapun sobat akibatnya tapi inilah kemungkinan putih-putih pikiran putih jangan pitor pikiran kotor jangan menampik bukan Nabi pikiran kotor pikiran baru akibatnya ini yang mau Yesus salahkan ini yang mau Yesus untuk kita karena kamu tidak kegundungan hanya perubahan moral, tetapi perubahan secara menyuruh karena Yesus juga tidak mengendali bahwa Nikodemus tanpa pemahamannya dengan apa yang dikatakan Yesus tetapi dia mengerti apa yang dikatakan dan apa yang dijawab oleh Yesus dia hanya mengatui bahwa dia punya dikatakan Yesus karena dia melihat simpat Yesus seluruh tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus tidak ada seorang pun yang dapat melakukan ini kalau dia tidak bisa naih oleh orang ini yang dilihat Nikodemus tetapi dia tidak mampu mengatur dan percaya bahwa dia adalah Yesus ini kecanggalan ini dan itu kecanggalan ini karena jasman ini karena bisik empat tiga jawaban yang diberikan oleh Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya kalau Yesus sudah berikan jawaban sesungguhnya tidak ada lagi di luar Yesus tidak sesungguhnya di luar daripada Yesus dia tidak sesungguhnya tetapi di dalam gesek adalah sesungguhnya yang diberikan oleh Yesus jawaban kepada Nikodemus karena pertama Yesus katakan jawabannya kepada Nikodemus Jika seorang tidak dilahirkan kembali dia tidak dapat membuat kerjaan Allah Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh dia tidak dapat masuk ke dalam kerjaan Allah jawaban Yesus jika seorang tidak dilahirkan kembali membuat Nikodemus bingung abang boleh Tuhan ya orang bingung kayak gini orang bingung kayak gini atau orang orang bingung kita 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 apa yang dikatakan Yesus yang dilihat yang diketahui pun juga tidak kita lihat tetapi harus masuk kerjaan kita bersedia lain kembali dari air dan roh orang bingung sekarang dilahirkan kembali memperlihatikan dengan jelas memperlihatikan suatu pekerjaan yang sekaligus membuang kerasan kerajaan sebagai pekerjaan manusia Yesus memberikan mana 5.000 orang dan Yesus memberikan 4.000 orang orang tetapi yang orang banyak lihat adalah hat-hati yang fisik hat-hati yang Tuhan hat-hati yang menyauh tidak mampu melihari dalam ada hal-hal yang loh karena itu kemana orang banyak yang 5.000 itu kemana orang banyak yang 4.000 itu karena tidak mengerti hal yang memahami tetapi melihat jasmania dan melihat lahir bagaimana kalau sudah tua misalnya kita kembali ke dalam rakyat dan di lahir yang memahami tidak mengerti jawaban Yesus tidak 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 menganggung percaya kepada Yesus semua yang dikatakan Yesus mustahil walaupun tidak satu yang tidak dikatakan bagi alat yang mustahil karena kita ingin yang jasmani karena kita ingin yang fisik tidak membutuhkan rohani tidak mengerti rohani kalau rohani tunjung karena itu kita tidak mengerti apa dan siapa Yesus akhirnya dalam pacaran baptisan atau tidak tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian demikian kita telah dibutam bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkit oleh kemudian Bapak demikian juga kita dalam akan hidup dalam hidup yang baru Roma pasal 6 3 sama dengan 8 Roh adalah Allah sendiri datang kepada kita dari atas dari luar kepada diri kita supaya tinggal di dalam diri kita Allah menyatakan ke pribadi Allah langsung masuk ke dalam diri kita berbicara tentang Allah tentu dia tahu Allah adalah Roh sering digambarkan dengan rapas paling mempati cari Allah dan Allah ketika Yesus dibagi setelah Yesus yang luar dari air maka terbuka lah tanpalah olehnya Roh Allah seperti merpati hingga ke atasnya sempurna komplit Bapak Ibu saudara-saudara penjaminan iman dan percaya akan kita selama berhati dan penjaminan iman orang tua kita berhati bagaimana kami mempunyai iman kalau mamah dan mamah berhasil menjadi iman sampai saat ini bagaimana kami berhasil tidak berisi mempercayang tetapi tidak akan mempercayang bergegasan kepercayaan dikira roh kudus diutus selaku penolong seseorang yang diutus timpang dikatakan sebagai penolong berhimpul penasihat pembela pemahamu tetapi roh adalah kehidupan oleh kata kebenaran apakah kebenaran itu kristus di dalam kita kristus yang telah ditinggikan mati dan dipangkitkan orang-orang yang telah dipenarkan oleh alat hidup baru lahir kembali hidup di dalam roh alam tetapi yang tidak mau dilahirkan kembali yang tidak hidup di dalam roh alam hidup di dalam kedagingan kebahagiaan orang-orang kuasa di dunia roh kudus adalah tindakan hidup alam di dunia apabila kita terlahir di dalam roh berarti tidak hidup alam hidup di dalam hidup apabila kita tidak banggu membuktikan tindakan hidup alam berarti roh alam tidak terlahir dalam di dunia bagaimana hal itu terjadi dulu Israel tidak mengerti hal yang dikatakan Yesus karena tidak menerima kesaksian tidak percaya apa yang dikatakan Yesus berkat hal dunia itu dikatakan Yesus tidak dipergerti apalagi masalah terakhir dikatakan kelahiran kelahiran tidak tidak ada seorang yang telah naik ke solga selain daripada dia yang telah turun dari solga yaitu anak manusia sama sama musa yang telah mendidikan ulang itu jadi karena sungguh-sungguh daripada uman itu tidak puas dengan berkat rohani tidak puas dengan berkat Yesus kami sudah muak kami sudah membuntah memakan makanan itu musa maka Allah memungkung uman itu dengan memberikan Tuhan ke dulu dan bangsa itu dibangun mereka mencerit kepada musa tolong sampai kemana Allah musa dan musa berdoa dan Allah mendungu musa untuk membuat Tuhan dari kepada siapa yang melihat orang yang dikit itu akan dikit siapa yang dibangun kita sehingga dibangun oleh musa dan di mis itu kita harus melihat saling kesehatan itu siapa yang melihat saling kesehatan itu dan percaya dia akan gitu tidak mendapatkan Yesus kesehatan dengan jalan hidup akan berhubungan dengan percaya percaya adalah alat memperhuni kerajaan malam hidup kekal lahir kembali percaya tidak mempersempit kasih Allah percaya yang mengakui begitu besar kasih Allah akan dunia ini tujuan alamat penampian kerjaan Allah adalah dunia ini kasih Allah adalah dunia ini maka kita berhubungan karena begitu kesalahan kasih Allah yang percaya tidak akan di percaya sama dengan tidak tidak percaya sama dengan karena ini percaya kalau kamu percaya mempercayakan dirimu kepada yang kamu percaya kalau kamu sekarang mengakui dirimu dan percayamu serahkan dirimu serahkan segala ketuah saya berhubungan saya meniru kamu tugas sampai terus di ayat 7 serahkan dan segala kekuatiran ini kepada yang mulia supaya itu menengar ada sebarang di saya suruh kamu membuat tugas yang terakhir cari ke-12 nama-nama uli-li Yesus dan di mana sesuai kamu tahu kamu mampu cari hatim-hatim dalam arkita berapa dan apa yang dia kerjakan dan buat urutan daripada perkataan Yesus Yesus banyak orang ditanya berapa hatim-hatim menurut jemaatmu bisa ditanya berapa hatim-hatim berkata kamu tidak tahu konflik sempur waktu 15 tahun utarakan hatim-hatim dua terima kasih 38 dan orang bisa bangun saling di Makas siswa yang aku luta kamu karena di semangat semangat bro semangat apa semangat dunia hari semangat rohani semangat kerajaan tetapi harus menjadi semangat semangat bro dalam kehidupan rohani karena tindakan penggabungan percayaanmu harus hubungi dia sampai akhir hidupmu apapun tidak Tuhan yang tidak apapun yang akan lupa orang yang percaya tahu apa yang digantikan alat dan bagaimana orang percaya tahu bahwa Allah selalu mengingat armadia dan kasih armadia yaitu kerajaan Allah hidup kekal melalui salib Yesus hidup baru lain kembali berhati berjalan bersama Yesus kerajaan Allah adalah sebagai tujuan hidup bahwa tujuan hidup manusia terletak pada kerajaan Allah kerajaan Allah ini telah datang di dalam Yesus yang telah ditinggikan melalui salib lain kembali lain kembali adalah hasil kekali kesetiaan kekali dan taatan kekali persekutuan kekali antara Allah dan Allah khususnya terletak pada kerajaan Allah ini telah datang dari anak-anak disini Dan kami sebetulnya memiliki tempatan, lahir tempatan, kepalanya, hidup, dan kami memenuhi dan memasuk ke dalam kebahagiaan. Mereka berkasih tanggungan, Selanjutnya kami lupa untuk seluruh jembatan yang berjambing. Dan semua itu bukan jalan, dan semua itu bukan jalan. Dan semua itu kita menghormati ke dalam kebahagiaan. Dan saya akan tahu, sukan kita, ikmat dan kebijaksanaan, dan kita akan melakukan segala aktivitas kegiatan yang berjaya. Dan kita akan melunuhi keberadaan kami, supaya menjaga ini. Saya akan melihat keadauran saya, untuk memastikan pelbagai jahid bueno. Dan saya akan melahirkan ke dalam kebahagiaan kami, Tetapi AlyakSondak beraskan keberadaan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.